Pada narkotika nasional mengungkap tiga kasus besar narkotika yang melibatkan jaringan internasional. Kepala BNN Komjen Paul Martinus Hukom mengatakan dari operasi yang dilakukan selama sepekan terakhir pemirsa, petugas menyita berbagai jenis barang bukti narkotika hasil kolaborasi dengan TNI, Polri, dan Biacukai. Ya, Martinus menjelaskan barang bukti ini berasal dari tiga kasus yang berbeda dengan delapan tersangka. Mereka dijerat ancaman maksimal hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. Kasus pertama yang diungkap adalah penyelundupan heroin seberat 2,76 kg. Selain heroin, Martinus juga mengungkap kasus kedua melibatkan penyelundupan sabu seberat 9,83 kg. Terakhir, Martinus mengungkap kasus ketiga terkait penyelundupan ganja beratnya 114,23 kg yang dikirim dari Sumatera ke Jawa melalui jalur darat. Diimbau masyarakat selalu waspada terhadap sindikat narkotika jaringan internasional ini. Bapak-Ibu sekalian, di depan kita ada tiga jenis barang bukti. Yang pertama adalah, paling kanan adalah heroin seberat 2,76 kg. Dan yang kedua adalah, sabu seberat 9,83 kg. Dan yang terakhir adalah, ganja seberat 114 kg. Terima kasih. Terima kasih.